Saya memohon doanya aja, semoga diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, ya bisa merewati ujian ini. Dan saya memohon izin juga untuk melanjutkan kehidupan saya ya, kegiatan saya sehat-hati. Halo, apa kabar sahabat trending topik? Sejak kabar mengejutkan datang dari sang suami Ammar Zoni, suntak saja nama Iris Bella langsung saja menjadi sorotan publik. Namun dibalik itu semua, ternyata banyak publik yang masih belum juga tahu tentang fakta mengejutkan dari sosok artis cantik Iris Bella ini. Dimana Iris Bella tidak hanya menjadi artis sinetron dan film saja, melainkan masih banyak lagi lainnya. Hmm, kira-kira fakta bas saja nih sob. Kita intip saja langsung yuk. Ini dia, videonya. Inilah 7 fakta Iris Bella yang jarang diketahui publik. Biodata Iris Jatidrik de Bull Atau yang lebih dikenal dengan nama Iris, lahir tanggal 23 April 1996 adalah seorang pemeran, model dan penyanyi berkebangsaan Indonesia keturunan Belgia. Dia mulai menjalin asmara dengan aktor tampan Ammar Zoni sejak keduanya terlibat syuting bareng dalam sinetron Cinta Suci. Hubungan tersebut berlanjut dengan pertunangan pada tanggal 12 Februari 2019, yang selanjutnya ke jenjang pernikahan pada tanggal 28 April 2019. Punya Nama Unik Sebagai mana yang telah disebutkan sebelumnya, di mana Iris lahir pada 23 April 1996. Dari ibu bernama Susanti Arifin yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan sang ayah sendiri, bernama Johan de Bulle, adalah warga negara Belgia. Eits, ternyata bestera nih sob. Terlahir sebagai anak sulung dari dua bersaudara. Ternyata Iris menghabiskan masa kecilnya di Cirebon, kampung halaman sang ibu. Dia juga mempunyai nama asli yang unik loh sob, yaitu Iris J.T. Dick de Bulle. Di usianya yang masih sangatlah muda, Iris mengawali karirnya sebagai seorang model dalam sebuah agensi di Bandung. Kemudian pada 2009, dia dilirik untuk berpartisipasi dalam judul sinetron Tangisan Isabella. Semakin terkenal Dama Iris langsung saja melambung usai membintangi film perdananya, Heart to Heart, di tahun 2010. Wanita cantik berusia 25 tahun itu juga turut bermain dalam film berjudul Love in Park, Virgin 3, Kuntilanak Keserupan, Tiger Boy, Kembang Kantil, serta lainnya. Selain film, Iris juga telah banyak berperan dalam beberapa judul sinetron Sampai dirinya mendapat jelulkan sebagai Ratu Sinetron. Deretan judul sinetron yang pernah diperankannya diantaranya, yaitu Anugerah, Anak-Anak Manusia, Anugerah Cinta, Cinta Suci, Indah pada waktunya dan masih banyak lagi. Deretan Montan Iris Bella Beberapa nama artis sekaligus pengusaha muda tercatat pernah ada dalam catatan Kasih Kisah Asmara Iris. Pada tahun 2015 lalu, Iris Bella dan Rezki Aditya terlibat dalam sebuah judul sinetron Jakarta Lost Story, yang keduanya dikabarkan mempunyai hubungan lebih dari sekedar partner kerja. Meski keduanya sempat menyangkal, akan tetapi akhirnya Iris Bella dan Rezki Aditya memang benar berkencan dan putus setelah beberapa bulan kemudian sebab kesibukan masing-masing. Kemudian, di tahun 2016, Iris Bella menjalin Kasih dengan pria bernama Ciri Pratama, pengusaha sekaligus seorang produser film. Akan tetapi, hubungan mereka dikabarkan kandas di tahun 2017. Usai dikabarkan putus tersebut, Iris Bella terlihat dekat dengan lawan mainnya dalam sinetron berjudul Anugerah Cinta, yaitu Ciorgino Abraham. Kedekatan keduanya sempat menuai kontroversi lantaran sang aktor dituding sebagai penyebab Iris Bella putus dengan kekasih sebelumnya. Namun, meski begitu, Iris Bella dan Ciorgino Abraham semakin menunjukkan kelingkatan keduanya. Setelah pada akhir 2018 keduanya disebut sudah mengakhiri hubungan mereka, Ciorgino Abraham sendiri merupakan satu-satunya kekasih Iris Bella yang diketahui publik mempunyai keyakinan berbeda dengan Iris. Pria berusia 27 tahun itu memeluk agama Kristen Protestan. Cinlock dengan Ambar Zoni Iris dan Ambar Zoni sebelumnya dipasangkan sebagai suami istri dalam judul sinetron Cinta Suci pada 2018 lalu. Keduanya terlibat Cinlock alias Cinta Lokasi dan mulai go publik di akhir tahun 2018. Memutuskan untuk menikah muda, keduanya mantap maju ke jenjang yang lebih serius dengan melangsungkan tunangan pada tanggal 12 Februari 2019. Selanjutnya, pada tanggal 28 April 2019, Ambar Zoni dan Iris meresmikan hubungan sebagai sepasang suami istri di hadapan penghulu. Iris juga memutuskan untuk berpenampilan baru dengan mengenakan hijab dan lobby terutup. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik serta trending topik lainnya. Dan pada tanggal 18 September 2020, pasangan artis ini dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Air Rumi Akbar. Iris dan Ambar Zoni juga kerap membagikan momen romantis dan kebersamaan keluarga kecilnya dalam media sosial masing-masing. Video Clip Ternyata, banyak yang belum tahu jika ternyata artis cantik Iris Bella pernah menjadi model video clip lagu semakin dari The Massive. Padahal, publik hanya mengenal sosok dirinya sebagai artis pemeran sinetron dan juga film. Namun ternyata, dia juga pernah menjadi bintang video clip dari salah satu grup yang ternama Lesop. Bintang Iklan Mempunyai paras yang sangat cantik, membuat Iris mempunyai banyak sekali penggemar. Dia juga kerap kali dilirik oleh banyak brand ternama untuk menjadi bintang iklannya dalam mempromosikan berbagai macam produk. Iris diketahui bahkan juga pernah membintangi beberapa produk ternama diantaranya di sini seperti Biore, Torabica, dan Marina. Jadi tak heran dong jika dia memiliki banyak kekayaan yang sangat luar biasa. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.